Hai uang ngirim dungu dengan ini leluhur caranya nampil leluhur pripon ya begini Hai sing bakulah nengkini mengacu dengan inam albinyate ngenele sing baku nengkono makanya kaya dari para leluhur itu kita senyate kesana ya disampaikan seperti itu aja Tunggu nyonyi nge-tunggu nyonyi nge-tunggu nyonyi nge-tunggu 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 gue ngerti tog sosial anator cinta orang cerita serta-serta kehidupan koyongan apa berarti mbawile segi berarti nyawri ini ngibutan-ngibutan butyipun di kecepat kecepat tentunya ini cepat bukan Gustala jualan dunia akhirat kan wongi dukul yang bumi-bumi mati yang bumi terus surgenroko akhirat belum di nengge ya enggak tonik imbuna lu iya enggak enggak gini dalil ini koran nguruk wilok Allah di Jogoknya takeng genak eh bener loh nah sanikinya ambil roh babon itu mati ih sanikinya tembak iye lo maringi contoh singgambil mawon ya dengan laga dah anak ada yoga gadah putuh pun kapundut misalnya kapundut terus kemudian nitis yogone putra yang jendengan remeni terus versi kejawen bahwa orang itu normalnya manusia itu ketika dia sudah meninggal dunia dia itu akan mencari leluhurnya sementara salah satu leluhurnya jendengan ini pun nitis putu nih panjendengan wow nah terus yang digulai sinter nih misalnya misalnya kalau putra nih panjendengan kalau kapundut meninggal dari ini orang jawa kan gulai leluhurnya gulai leluhurnya nah orangnya ini terus tiang jawi yang benar-benar murni yang tadi yang badai kapundut yang jemput itu bukan malaikat tapi leluhur terus leluhurnya pun nitis terus pari halit beripun itu orang jenis dari malaikatnya apa tuh? anggih malaikat ini dari pakarti leluhur pakarti leluhur pakarti leluhur itu sifatnya gusti Allah leluhur itu loh makanya malaikat ini ngetok di jebriestok wujud kelihani kegaon suatu pakarti kalau malekat si ngedum rejeki pengece sofil pak mana iya tak si jabutnya pakarti jabut ngocom mati itu loh ikut penggani si ngana ini malaikat Israel memang pakarti pakarti iya jadi perban si ngedum rejeki reduan gak mana redum hutan pakarti ikut lah si dibut malaikat mana makanya mbak wilis berarti percaya bahwa setelah hidup mati itu akan hidup lagi mbak wilis akan lahir jadi cucunya misalnya percaya loh soal itu percaya banget oke percaya banget berarti saat ini misalnya yuk ini panjang dengan kapudut aku gak leluhur sementara leluhur kuis urib mana nang bumi soal ini begini bukan kok arding lulus betulnya makanya abur roh gak pening dumati siklusi kegebengan lakukan penandang si bocah simbah gedewe ya tau itu lah bermunculan artinya kayak saya contoh lintang kairo kan loh bocah kelas papan loh kuliah sampai itu bisa gede ngoyong ngoyong saweran saaratara ikilah manggul tingkat kegebengan aku mau saya mau makanya ngeri ini jadi apapun saya coba sama gampang gampang gedewe cerita yang fakta sambung yang mendunia terus jaswa apa jaswa 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 menurut akal sihat apa mungkin terjadi gitu tapi karena dia wes enggak kegebengan ngelakon kududat tiri itu tadi itu kan bahaya kan makanya aku benci orang karena memang siklus ya itu sudah mutra janji Allah itu enggak bleset gitu makanya aku gak cukup aku gak ngenal matah-matah aku jaban ini ini cetan ini kalau misalnya ngirim hp mbak wilis kalau ngirim kan jenengan mesti nampi ya oke tak tahu mas itu kalau ngirim dungu caranya nampi leluhur ya begini sing bakul laning mengacu ngen inam albinyate ngele sing baku neng kono makanya kaya ngar porol luhur kita ngete kesana ya disampaikan seperti itu aja kembali niat kita ketulusan kita nggak ada konsep penerimaan leluhur ngeri bunda bunda alamnya sudah lain orang masuk malaku denger lu iya kan sepenting ketulusan nikah akan nyampe ke perbawasan gusti begitu makanya ini urusan ngaji bapakan rosok gak kena diperdebatkan aku jangan dianggap aku pinter orang aku bodoh teman-teman bodoh gitu loh salah aku mau pinter itu salah ini dilajangkan mau pertanyaan sing sepindah wau soal bayitullah yang dodo apa hasil ini lah kuh ini kasunya sekalipun yang kono mangen bayitul makmur bayitul muharam bayitul muhat atas bayitul mihan mihan keseluruhan keseluruhan yang ngawak diwiki dimensi bayitul makmur itu dunung ini sirah itu diantara 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 suci 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 ini ini hati ku bayitul maktis itu ini pesuca ini suci ini mau baik dari pihak keseluruhan jadi bayitul itu papan pangguna ini kesan makanya dimensi Allah dimana berada disitu tadi berarti bagi orang yang pelaku spiritual Jawa terus gak buten buten anong buten perlu bayar puluhan juta untuk aku 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 ya lah 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 mbak sunang kali jogok ketara ini saya masih magrib di kantan eh ojok kembali aku melok mbak sunang kali jogok jawa iya aku gak melok ini yang lihat-lihat ini sekarang mau gak ngikut sana ya mau gak api api itu api kono ini awak di memang dunia jenggan wala dunia juga duit dulur duit aku aku mau jadi iya tuh duit duit kek apa kemudian kerja monggo kak bayi nang indonesia surplus APBN ini lu iya sih ribuan triliun wih setelah itu kalau aku kembali aku loh ya jadi ini salah biar aku dewi itu aku gak gelap risiko tak tanggung di 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 jadi aku katakan rasulullah orang aku itu tafsirku kadang sejarah ditulis oleh pemenangnya iya kan contohnya saya cedok saya gampang saya mengeruk gajah di kebun binatang kok bengkak tipis ngepres iya 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 misalkan dua orang itu lucur kita gari ini aku yang benar itu yang nyalah iya kan pandangan madame madame kita tak umpam mana kita lho iya lah terus saya ini yang benar yang benar menurut saya iya semuanya benar dari sudut pandangan yang benar kan gajah iya enggak iya enggak iya sebenarnya benar apa yuri pe uri iya ini 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 maliki ini ini gak ngel ini bukan aku meremehkan tidak ini ini versi monggo aku kasunya jauh ini ini bodoh karo ptk luruh lho bah nengenekan kukuruyuk nah buruk kan akrono itu masalahnya makanya apa sih jani nih jauh jani lunggar yopena uang sumber itu sopitan walalah tenang ga sumbarangan temen ga sumbarangan nah ya usbun cepet wala wala tasik kepencet budaya net yang lintu ini nah lah aku seorang fakta ini saya ingin lho ini ga percaya sampai di lima bukteknya betul kuenis komunikasi begitu saya lagi ya gitu gak ini rutin itu sama murid itu udah aku wabes komplik ya mulai awal sampai akhir wabes di fatiqai kabet kawasuli kabet sampai termeneng rutin rasakan sampai enggak ngerti koi-koi disetir tanda nih garung di dunungnya makanya aku ceritakan yang tak lakonis nggak aku jari-jari ini aku jik cermin jari kur'an masuk jari kagis jari ini lho lak jari ini toh mbak wilis ye setiap jam setengah empat atau sampai jam setengah lima nonton nih eh niku mengalami sebuah fase yang tiba-tiba niku enten satu kalimat ya tapi buatan sore nonton satu kalimat tapi itu bahasanya mantap banget dan dan bahasa-bahasa pencerahan itu potensi nonton ini dirini menungse nonton niku potensi nonton niku jelas banget kuing kok newis jenis dituntun karusi gusti Allah uribwe aku diwil kadang-kadang lebih bingung liku berarti-berarti potensi saking urib niku waww iya iya aku tau dulu terus pilih ini aku akhirnya jemputin maksudnya aku nengpun kerausakan piambak nih aku akhirnya nengpun puntang panting iya iya wis jelas sekali jelas sekali makanya ujur jari ini gumbel gumbel terus nyenenkan mbak apa terus lakunya ternyata nengone nengusin sakit ngerausakan sakit nimbang ikut dengan seluruh mbak lu tenang makanya kajian ini cek syariat ngurung nyamut nyamut ojo wisto nengah syariat tekuni dulu soal itu perjalanan panjang lho yoboh aku bilang beluh tahun laku usai umur ini jadi Alhamdulillah jadi seorang lalu sekadar japan lalu hahaha enggak terhadap tenang enggak jadi us-uska miar-miur kamang ruting harusan terus tangga untuk menuju gerbang makrifat itu miturut-miturut bahwilis gitu ya ciri-ciri orangnya makrifat itu seperti apa tangga supaya kita bisa sampai ke sana itu poin-poin yang harus dilakukan apa apakah cukup dengan pemahaman ataukah harus topo laku getur segala macam atau yang penting kita itu mengasihi mencintai sesama manusia sebagai bagian keutuhan daripada sang pencipta itu atau atau gimana atau harus mondok pesantren yang lama atau gimana ini makanya kembali lagi mengajukan yang jalan akli-nakli akal yang lupa pak danegok mengajukan makanya wak waman arfa nafsa ku waktu baru-baru gua merubahnya kejaan nafsa itu dimana kalau kita ingin temen warah di rumah orang-orang dari belakang saya nggak ngaku baru-barah berbadi ilmu kan itu lah sahiki pertanyaan Mas Hindra mengenali diri pribadi ini Mas Hindra aku sampai di mana? pertanyaannya sampai dimana kan begitu makannya kononok sederhana nih poncondrio triindrio roso jati nafsu yo sok mo nyowo roh waktanya kan ngunuh sih ini sampai sama gelip-gelip enaknya sama jeruannya ngunuh kuwi kok bisik termasuk badan halus lebatan kasar ya tangan sikil dirici sapi turuti siraku pinggirung ngiki lah terus sama ini kuning kono di Jumani karusi urib pengen sederhana ngagesang mau lana ngagesang ini singkirani suk mo suci wawayangan nih suk mo sejati bah ngele petok nih suk mo sejati g suk mo sejati itu kan kalau emi turut kulokan Robbun nas Tuhannya menungso boton Robbun nas Robbini gua menurut sok mo sejati nah itu kan eksistensi Tuhan di dalam diri manusia itu yang disebut dengan suk mo sejati terus ngasih terus ini saja buktikan ya eh seakin ikan-kannya suk mo sejati suk mo kapokas masuk 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 suci cuma kapokas lain lah lah ikan sama nggak alasan wakut pakai gambaran dice supaya sama paham kenapa selalu tripurusun yang gini kemau kiki singanggap jalan karuwayang pepindah nih ya jadi melakuni si dalang wilak tekos yang nanggap itu jauh lakun maku toromong sama ngolokan enggak sing lakuk nisi wayangnya urip iki wayang semak kuih lak dalang itu neng dalang lagu tukar pdw toh lakmanut pake mesin nanggap nonton bekasan ya kan nah itu pepindahan wayang ini aku ngubilas ngingi yaitu mangsen ini cita sama nege jembangan sak yuto nengguni tengah wapangnya singgisibanyu beneng nek samandilokon kalau ngawayangannya singgih kabeh tuh jadi antara singgih sorot karuwayangannya sing gambaran ikuman sing dari semua singgah digesang karung ngesangnya bedanya nengkono mau ah mana enggak pembinaan metaknya contohnya supaya saya mempaham antara mbak berarti yang nanggap itu adalah yang nanggapi sukmo sejati sukmo sejati itu sukmo suci sukmo suci wayangnya itu sukmo kawakas ya oke lu iya kan nah oke oke berarti wujudnya sukmo suci di dalam diri manusia itu kira-kira apa mbak itu ngegesang ini singgiranya ngawayangannya hakikatnya sukmo sejati ini nurullah Nur Muhammad itu berarti itu yang kemudian membuat kita menjadi tercerahkan dengan sendirinya itu sukmo suci niku wabah lo iya no awak diwe robin awak diwe sukmo suci itu gitu lah hakikatnya Nur Muhammad dunung ini ngegesang kuih oke oke gitu lah sukmo suci dunung ini ngegesang ibarat jadi dalangnya mau kalau si nguripi wayangnya oke oke maka ini tentang pemahami Gusali harus cukup banget harus paham tenang so